Ya, Oka Ketaliban Etahiban Dandiong merupakan tokoh yang berasal dari Kampung Karanaan, Tambunan. Beliau dilahirkan pada tahun 1884. Ditaktalah kaum dusun di pergunungan Crocker ketika itu sedang berperang menentang kompeni British di bawah pimpinan Kandorong, seorang pemimpin suku dusun dari Tambunan, pada tahun 1898. Kampung Karanaan telah bersatu dengan Kampung Sunsurun menentang keganasan Mad Saleh di Tambunan. Menurut catatan British, Sumpu'un, seorang pemimpin dusun yang berpengaruh dari Sunsurun telah memimpin tujuh kampung, termasuk Kampung Karanaan, berperang menentang Mad Saleh yang ketika itu dibantu oleh suku Tagahas. Salah satu pahlawan muda dari Kampung Karanaan adalah Oka Ketaliban. Taliban ketika itu baru berusia 14 tahun ketika mengikuti perang menentang Mad Saleh pada tahun 1898. Menurut catatan Tregoning, Oka Ketaliban telah mengikuti perang menentang Mad Saleh dari tahun 1898 hingga tahun 1900, yaitu di umurnya 14 hingga 16 tahun Tregoning tahun 1960-174, selepas pendudukan Pompeni di Tambunan. Beliau berkhidmat sebagai anggota polis, di mana pada tahun 1915, di usia 31 tahun, beliau telah bertugas di Balai Polis Tenom. Beliau kemudian dinaikan pangkat menjadi sarjan dan kembali ke daerah asalnya Tambunan, bertugas di situ. Pada tahun 1925, beliau dilantik menjadi native chief dengan gelaran Oka ke orang kaya-kaya, sekaligus menjawat jawatan sebagai ketua anak negeri. Beliau telah dilantik untuk mentabir darah Tambunan dan Keningau, untuk mentabir darah Tambunan. Beliau dibantu oleh tiga sub-chief, yaitu Sir, Ampin, dan Poru. Di Ranopula, sub-chief yang ada di bawahnya untuk membantunya mentabir adalah Kabindong. Beliau menjadi tokoh dusun pedalaman yang terkenal. Setelah kematian Oka Kagon Sanat di Keningau, yang sebelumnya dianggap tokoh paling berpengaruh di zaman British, seperti Oka Ketaliban. Oka Kagon Sanat juga merupakan pemimpin yang menentang Matsaleh.